Intro Saudara saudara yang terkasih dalam Kristus Kita semua tahu bahwa serikat sebenarnya bukan suatu serikat kontemplatif Sekaligus bukan suatu serikat yang memifinkan karya-karya tertentu dalam kereja Sampergiri serikat, santo Conforti Menuhumus ke pada moto, kontemplatif in azion Iaitu, berdoas, sambil, berkarya Guido Maria Conforti, yang kap doanya, ziwa dari segala setiata Seorang imam missionaris relikus Conforti telah menunti kalimatini dari santo Ioana Trisóstomo Pudanya Greta Doa adalah hal yang paling perlinda muria yang kita sanakan di dunia ini Dan kepada kita doa itu membri kekuatan dan tempat yang istimewa agapan tuba Dua hal saya menarikai pertama dan surga kekuatan saat pencipa Ke luar di bumi kekuatan doa Begitu las santo, besok semuanya dikuti boleh Conforti Berdasarkan keyakinan ini, Conforti menyediakan setiap hari berjanj dan untuk berdoa Atau dengan dialog langsung dengan dia yang beliau menampil bapa, teman, dan saudara Yang selalu melihat kesulitan kita, mendengar, dan serius kepada kita Dan demikian bisa dimengerti bagaimana Conforti dalam kelemahannya merasa kuat Mengatasi segala permasalahan Dia merasa Tuhan selalu berserkat Dan itu dari sejak beliau kecil Sebelum pergi sekolah, dia masuk di satu gerida dan berdoa agapan saudara Tidak perlu berbicara, panjang lebar, tentang kesibukan beliau Enam menjadi gembara dua kawanam Yaitu, keusupan dan serikat yang didirikan Cukup ingat, kunjungan pastoralnya di parochi-parochi Sangat sibuk, bertemu pastor-pastor Temuka uman, uman pendiri, termasuk anak-anak Tetapi, waktu dia berdoa, tidak boleh diganggu oleh siapapun Apapun akan terjadi Hal itu dilaksanakan di hari-hari beliau di rumah hidup serikat Dimana selain berdoa secara pribadi Ikut berdoa juga bersama komunitas Semana berkarya tetap dikibui doa Dan dengan demikian beliau mengenai kontemplasi Di asli Hal itu, beliau mewariskan saudara tertulis kepada kami, anak-anaknya Beliau dalam konstitusi maupun dalam surat proyeknya Menyatakan demikian Di antara banyak tes yang menginggung hal ini Saya kutip saja satu bagian Dari nomor 8 surat wasiatnya Tentang hal uman doa dan karya Sebagai misionaris sahabat Setelah beliau menunjukkan segala macam doa Yang bermanfaat menurutnya Kutipan itu bunyinya demikian Serai abetelga Denki selamatam orang lain Endaklah kita Danan melupakan Que selamatam kita sendiri Oleh karnanya Terlula Kita memukuh semanam kita Setia pari Denan memahari Sarana-sarana Memutusia Ya ampun Memang Kita agampan Menikuti selada Dawaresan tertulis Dalam konstitusi Dan surat wasiat pendiri Yaitu menjadi orang Kontenmatif Di aksion Orang yang Harinya penuh Kegiatan Tetapi Kegiatan itu Menjadi doa sendiri Justru karena Kegiatan Oleh kesetiaan Sementara waktu Yang diberikan kepada Tuhan Dalam doa khusus Di luar doa-doa maju Seperti Kegiatan Dari pengalaman saya Serikai aktivitas Walaupun Kegiatan itu terbesar Dibuatnya Dijadikan nomor satu Dan memakan seluruh waktu Dalam hal ini Termasuk Mengerjakan Kogba Atau Suatu rekoleks Atau Lain-lain Yang sepatnya Sementara Yang baik Sekali Tetapi Namanya Seperti Pendiri Seperti Seperti Sebagai Kegiatan Yang Memperhatikan Keselamatan Orang lain Dan Yang tengah Keselamatan Orang lain Sebenarnya Semua Kegiatan itu Tidak boleh Menjadi Alangan Untuk Menghilangkan Waktu Dua Kegiatan Semua Kegiatan Itu Akan Membawa Aksi Sejauh Mana Kita Memperlihatkan Wajah Biskus Melalui Kegiatan Dan Hal ini Bisa Terjadi Hanya Kalau Kita Berani Mengimbang Segala Kegiatan Melalui Kegiatan Dua Inilah Selalai Yang telah Dikalkan Oleh Kegiatan Inilah Seharusnya Cara Dikalkan Saksimus Sebagai Misional Saber Bagaimana Bapak Pendiri kami Tantuk Widho Maria Konforsi Menjadankan Betapa Pentingnya Hidup Doa Dan Sebagai Seorang Fakir Dan Sebagai Anak Anak Yang Duga Sungguh Meyakini Akan Kekuatan Doain Melalui Bantuin Tuhan Yang Saya Temukan Dalam Hidup Doa Saya Mampu Berjalan Dalam Jalan Panggilan Ini Hingga Saat Ini Saya Memiliki Sebuah Pengalaman Bagaimana Hidupan Doa Itu Membantu Saya Untuk Mengambil Kekutusan Yang Kekiranya Baik Untuk Diri Saya Sendiri Ketika Ketika Saya Menjalani Masa Formasi Khususnya Di Muka Tunas Tunas Itu Dalam Sejak Kami Seperti Telas Persiapan Awal Waktu Itu Saya Tumpah Goyal Tumpah Ingin Meninggalkan Sebagai Orang Fakir Itu Karena Waktu Itu Ketika Mengikuti Tid Masuk Kampus Tid Riyakara Waktu Mengikuti Tid Pertama Saya Dinyatakan Tidak Boros Dan Waktu Itu Saya Tidak 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 Tetapi Waktu Itu Saya Tidak Langsung Mengambil Keputusan Untuk Keluar Dari Biar Tetapi Menyediakan Waktu Untuk Permawan Hati Dengan Kristus Lewat Doa Saya Menemukan Bahwa Panggilan Hidup Yang Saya Jalankan Saat Ini Yaitu Sebagai Orang Fakir Merupakan Panggilan Hidup Yang Jumlah Membuat Saya Bahagia Itulah Yang Membuat Saya Mengambil Keputusan Untuk Tetap Bertahan Dalam Jalan Panggilannya Khusus Hidup Hidup Doa Juga Saya Rasakan Sungguh Memangku Saya Untuk Menjalani Segala Rukimitas Seperti Karya Kerasulan Yang Dipercayakan Oleh Komunitas Kepada Saya Melalui Dupan Doa Saya Mampu Menampilkan Wajah Seorang Saktirian Wajah Kristus Sendiri Kepada Orang-orang Yang Saya Temukan Dalam Karya Kerasulan Saya Maka Dari Ini Saya Mengajak Kita Semua Untuk Memelihara Kehidupan Doa Kita Sehingga Kita Dimampukan Untuk Tetap Bersuka Kita Dan Bergembira Dalam Menjalani Kehidupan Kita Tuhan Memberkati Terima kasih Semuanya Sudah Mau Nonton Video Ini Like Kalau Anda Suka Videonya Dislike Kalau Nggak Suka Beri Komentar Untuk Mengembangkan Channel Ini Atau Buat Salam Salam Juga Boleh Dan Subscribe Untuk Mengenal Kehidupan Para Frater Saverian Indonesia Salam Misioner Tuhan Memberkati